Karena kalau kamu nggak aware dengan apa yang kamu mainkan, tangan kamu ya bakalan main ini kencang gitu. Tapi ketika kamu sudah tahu, oh ini tuh yang harusnya lebih kencang, kamu harus ngatur tenaga dan balance antara tiga jari ini. Hai teman-teman hari, welcome back. Hari ini saya mau memberikan tutorial dari sebuah karya gitar klasik yang berjudul Andantino dari Matteo Karkasi. Menurut saya ini adalah latihan yang simple sebenarnya kalau dilihat, tapi ini mengandung banyak latihan teknik yang bisa teman-teman coba untuk men-develop teknik tangan kiri dan tangan kanan. Menurut saya ini latihan yang bisa kamu coba walaupun kamu nggak mainin gitar klasik. Kamu bisa coba juga kalau misalnya kamu mainin genre yang lain. Karena buat saya ini latihan yang benar-benar mendukung teknik. Jadi di bawah kamu bisa lihat partitur dan tablatur. Di situ sudah saya sediakan supaya kamu yang nggak bisa baca notasi bisa baca tablaturnya. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya itu simple banget. Ada bentuk-bentuk port yang diselingi selalu dengan note yang sama di bagian tengah, suara tengahnya. Kalau kita lihat di awal. Selalu ada note ini. Nah di sini sebenarnya fokusnya. Yang pertama adalah kita mau melatih teknik tangan kanan atau teknik arpegio petikan. Jadi ada kombinasi dari P dan M, lalu diselingi dengan I. Jadi P, M bareng, lalu I. Lalu nanti ada P dengan A, diselingi juga dengan I. Karena sebenarnya kalau main gitar, terutama kalau gitar klasik, itu kita sebenarnya kan ingin mendevelop banyak kombinasi penjarian tangan kanan supaya kita bisa menghadapi banyak challenges di setiap lagu yang berbeda. Karena setiap lagu itu punya jenis arpegionya yang masing-masing. Jadi misalkan di lagu ini kita banyak pakai P sama I. Atau lagu ini nanti kita pakai P sama M. Nah kita pengen punya perbendaharaan yang banyak dari segi teknik tangan kanan. Kalau kita lihat lagunya, sebenarnya ini simple banget. Dan banyak pengulangan di situ. Dan kalau kamu lihat secara general aja ini udah kelihatan strukturnya gitu ya. Ada bagian suara tengah yang selalu sama. Dan suara chord-nya, yang bentuknya chord, itu juga ada pengulangan di situ. Kalau saya bayangin dari awal. Itu baru satu baru pertama. Fokusnya yang pertama adalah kombinasi petikan di tangan kanan. Jadi kalau kamu lihat di situ, itu yang pertama kita lakukan adalah P dan M-nya bareng. Lalu diselingi I. Jadi kita melatih kombinasi P, I, M. Di mana P dan M-nya bersamaan. Kalau saya bayangin lagi. Nah disini berbeda lagi kombinasinya yaitu P dan A. Masih P dan A, lalu P dan M lagi. Oke, jadi dalam satu bagian ini sebenarnya kita sudah melatih beberapa kombinasi. Yaitu P, R, I dan P, A, I. Oke, kita coba sekali lagi. Untuk tangan kirinya sebenarnya kamu juga melatih semua jari. Jadi dari tadi disini, satu dan dua. Lalu kita ada tiga dan empat. Lalu ini sebenarnya lebih simpel disini. Tapi sebenarnya kita menggunakan semua jari-nya. Oke, baru kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah di bagian berikutnya, ini sekarang kita melakukan, memainkan dua suara tapi yang berdempetan atau berdekatan lokasinya. Jadi disini. Dan kita nggak menggunakan ibu jari. Tapi ibu jarinya sekarang yang memainkan ke tengahnya. Jadi. Jadi tadi yang di awal di bagian leksa itu bagian A, kita memainkannya bersama dengan ibu jari. Sekarang ibu jarinya yang mengisi suara tengahnya. Oke, jadi switch dari potikan yang seperti itu ke potikan yang seperti ini. I dan M-nya bersama. Nah, baru nanti kita balik lagi ke temanya. Sekarang ibu. Baru. Kortenohnya. Kortenoh. So, bisa dilihat dari satu halaman singkat ini aja, sebenarnya kita sudah melatih beberapa teknik petikan. Nah, jadi fokus pertamanya adalah kamu melatih P, M, dan I. Yang kedua adalah I, M-nya berbarengan, lalu P. Nah, fokus berikutnya adalah, kalau kamu lihat itu kan selalu diselingi dengan suara. Taut ini. Atau disini tadi, di bagian B. Nah, ini sebenarnya hanya pengisi. Jadi, itu tidak boleh lebih kencang suaranya daripada C-chordnya. Jadi, let's say kayak kita main tadi di awal. Gitu kan. Yang kita dengar kan perpindahan dari. Gini. Jadi, kita ngamuh suaranya kayak. Bukan kayak gitu. Jadi, disini sebenarnya dituntut juga untuk kamu mengerti secara musikalitas, mana yang harus dikeluarkan suaranya lebih lagi. Jadi, bukan kebalikannya lebih. Nah, sebenarnya ini untuk memainkan seperti ini, itu dituntut teknik juga dari tangan kanan. Ya, dari tangan kanan. Kenapa? Karena kalau kamu nggak aware dengan apa yang kamu mainkan, tangan kamu ya bakalan main ini kencang. Tapi ketika kamu sudah tahu, oh, ini tuh yang harus saya lebih kencang. Kamu harus ngatur tenaga dan balance antara tiga jari ini. Which is, ini perlu latihan. Supaya kamu bisa mengatur ketiganya ini. Sama juga kayak disini tadi, yang bagian B-nya. Kita nggak mau bunyinya. Bukan gitu. Ya, baru kesini. Jadi, yang kita mau dengar suaranya dari. Kesini, perpindahan dari chord-nya. Setelah itu balik lagi nanti ke bagian A-nya lagi. Jadi, bisa ini kamu coba di rumah untuk melatih banyak teknik sekaligus. Jadi, karkasi ini memang dia bikin banyak latihan juga untuk teknik. Yang menurut saya, kadang-kadang latihannya aja tuh singkat, tapi benar-benar kompleks dan cukup sulit sebenarnya. Karena, again, itu tadi, kamu dituntut antara balance tangan kiri atau tangan kanan. Yang kebanyakan lagu dari karkasi itu menuntut balance tangan kanan. Jadi, kalau kamu lihat disini tangan kirinya sebenarnya nggak gitu susah. Tapi, tangan kanannya yang harus kamu kontrol. Jadi, ini salah satu latihan teknik dalam bentuk lagu yang bisa kamu coba di rumah. Mau kamu main gitar klasik, gitar fingerstyle. Menurut saya ini bisa beneficial buat kamu latih di rumah. Oke, itu aja tutorialnya untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.